Yang baru, tolong Pak Tunggu Kawa, kenapa harus jadi berikut, kalau terjabat bisa dihargai tolong Pak Tunggu Kami tidak pernah bermasuk untuk anak-anak. Pak Tunggu Kawa, kenapa harus jadi berikut. Alasan terkait dugaan dan indikasi penyimpangan pajak PT NGK Jambi yang diduga beberapa waktu lalu telah diperiksa oleh Tim Intelijen Direktura Jenderal Pajak yang turun ke Jambi. Berkenaan dengan persoalan ini, Masa juga mendesak Kepala KPP Pratama Jambi untuk segera membentuk tim khusus guna memberikan oknum pegawai yang bermain dengan objek badan atau perusahaan. Menjikapi tuntutan para demonstran, dalam forum pertemuan singkat ini, Kepala KPP Pratama Jambi, Eko Budi Hartono, mengakus pendapat dengan para pengunjuk rasa dan apa yang dilaporkan akan mereka tindak lanjuti. Ini lah, sudah jadi satu kan. Pokoknya apa yang menjadi dugaan itu memang tidak benar. Kalau tidak benar pun kami akan lakukan pemeriksaan sesuai bahwa sebetulnya. Termasuk ini bang? Termasuk. Bukan hanya itu, tapi yang lain kalau memang tidak benar, akan kami lihat. Tapi saya lihat gambaran bang, sudah ada informasi bahwa ini ada memang indikasi itu lah. Kalau dugaan sih mungkin ada ya, tapi itu tadi. Kita perlu konfirmasikan kan, bajak-bajak itu dikasih kebebasan, self-assessment untuk mengisi bajak-bajaknya sendiri-sendiri. Cuman apakah dia benar atau enggak, nanti kita buktikan. Tidak puas dengan pernyataan dari Kepala KPP Pratama Jambi, karena tidak memberikan pernyataan pasti terkait dengan dugaan tersebut, masa berjanji akan melakukan aksi serupa dengan jumlah masa yang lebih besar. Belum dapat penjelasan sebegimana yang kita lakukan, tapi kami akan lakukan upaya terakhir. Kami akan mendapatkan aksi unjuk rasa di Departemen Kewangan. Minta dirjen pajak dengan Direkturat Intel dan Penyidikan dirjen pajak itu untuk bisa proaktif menindaklanjuti indikasi ketidakpatuan dan sampai ke indikasi penggelapan pajak yang terjadi di sini. Apapun perusahaannya, siapapun yang punya, tidak ada perusahaan. Yopi Hasbullah, Cek TV melaporkan.